Intro Oke guys, ketemu kembali bersama Mang Uday Channel Pagi ini gue berada di Jalan Raya Rangkas Bitung Paneglang Tepatnya di depan Terminal Bus Mandala Kabupaten Lebak Gue mohon dukungannya Nanti video gue tolong di subscribe, like, share atau di komen Nah pagi ini gue mau ngedatangin salah satu pemilik toko Yang memiliki kesadaran tinggi di depan Terminal Bus Antara Kota ini Dia adalah Koyoyong, pemilik toko agung yang menjual bahan bangunan Nah kesadarannya itu dia akan memberikan contoh yang baik terhadap para pemilik toko lainnya Untuk menyediakan wastafel atau sarana cuci tangan di depan tokonya Yang bisa digunakan oleh siapapun Baik oleh masyarakat umum, oleh para tukang ojek, atau para sopir yang mangkal dengan kebetulan di depan toko Ataupun oleh karyawan dan karyawatinya Nah sebelum ikuti videonya Gue mohon kembali dukungannya guys Karena tanpa kalian gue tidak bisa jadi apa-apa Tolong di subscribe, like, share, atau komen Oke guys, ini pemasangan wastafelnya Tapi baru wastafelnya doang Yang lainnya belum Nanti ada proses-proses berikutnya Semuanya atau kita juga tahu ya Bahwa masyarakat sangat khawatir dengan kondisi adanya virus corona ini COVID-19 corona ini Terus bagaimana kita menyikapinya Artinya kita harus melakukan sesuatu ya Sesuatu yang terbaik Yang bisa kita lakukan Dan harapan saya adalah Apa yang kita lakukan ini akan diikuti oleh yang lain Kita menyediakan suatu sarana Cuci tangan Yang akan kita setiakan disitu Lengkap dengan air, sabun, dan sanitisernya Mudah-mudahan dari kebiasaan Yang kita mulai dari diri masing-masing Dengan menjaga diri kebersihannya Seperti itu Mudah-mudahan Wabah ini atau pandemi ini Tidak sampai ke wilayah kita Kota Rangkas Bitung khususnya Lebak umumnya Dan seluruh Banten Terima kasih telah menonton